Ininya sebuah harian Bajido. Sejumlah kegiatan dilakukan dalam rangkaian acara peringatan Hari Ibu. Namun, warga di Kelurahan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, punya cara yang unik untuk memperingati Hari Ibu tahun ini. Acara peringatan digelar di area pemakaman umum Sukun. Berbagai kegiatan digelar, mulai dari tari daerah, peragaan busana batik, hingga permainan kartu ibu dan anak. Dalam permainan kartu ini, ibu dan anak belajar tentang jual-beli. Dipilihnya makam Belanda sebagai tempat peringatan Hari Ibu juga untuk mengubah kesan makam yang identik dengan angker atau sesuatu yang menyeramkan. Ini sebetulnya banyak orang yang mengatakan bahwa kuburan itu selalu identik dengan hal-hal yang seram dan mistik. Sebetulnya tidak selalu seperti itu. Kami ingin mengemangkan kuburan Londo Sukun ini atau TPU Nasrani Sukun ini menjadi konsep destinasi wisata. Makam tidak selalu seram. Karena itu kita berkegiatan juga bisa kita lakukan di makam. Bahkan makam bisa kita lakukan untuk berbagi kasih seperti ini. Dalam peringatan Hari Ibu ini, Panitia juga membagikan 110 paket sembako kepada warga yang biasa bekerja membersihkan makam di pemakaman Sukun, Kota Malang. Tim Liputan, Kompas TV, Malang, Jawa Timur.